Intro Seni adalah bahasa dimana ketika orang tidak bertekur sapa kemudian bisa menyapa dengan bahasa dari seni bahasa dalam seni ini bersifat sangat universal dimana orang bisa rentang saling membenci karena masalah sara dan sejenisnya misalnya bisa kemudian bersatu oleh kejelas semangat seni yang tinggi dan Bonsei adalah merupakan salah satu seni mengapresiasi bahasa keindahan yang lahir dari perwujudan jiwa melihat sebuah maha karya seni Bonsei yang indah orang tak pernah bertanya apa agamanya apa sukunya dan apa yang lainnya dalam seni hanya ada kekaguman atas kerja keras anak manusia dalam membangun mewujudkan imajinasi keindahan sehingga sedemikian rupa tak peduli dari tempat mana ia berasal sudah selayanya demi eratnya jalanan antar umat manusia kita menjunjung tinggi skala bentuk olah seni termasuk seni Bonsei ini oke selamat bersuah kembali dengan kami di Aradea Bonsei channel yang selalu senantiasa mengulas seluk belu dunia berbonsian tetap semangat dalam berkarya salam sejahtera semuanya dan salam satu hobi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kami sarankan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel ini dan berkenan mendukung kreativitas kami silahkan anda bisa sambil tetap menonton melakukan subscribe like jika anda suka dan jangan lupa aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya video yang anda saksikan ini adalah salah satu baklaran seni Bonsei bertaraf nasional yang baru-baru ini diselenggarakan di Surabaya disitu berkumpul berdatangan banyak orang dari berbagai tempat dari macam-macam golongan dari berbagai perbedaan dan kemudian bersatu dalam kesatuan atas dasar kecintaan terhadap seni bonsai rasanya kapan lagi kita akan merasakan kemesraan seperti itu selain di gancah dunia seni bahkan banyak masyarakat dari belahan bumi lain seperti Eropa atau Cina, Jepang, dan lain sebagainya mereka juga ikut melihat lewat video di YouTube memberikan aplos dan ini sangat luar biasa benar-benar seni bonsai bisa menjadi media efektif di tengah kematian media-media konvensional bonsai bisa menjadi alat dan bahasa pemersatu dan semoga hal ini tidak dimanfaatkan oleh politik-politik praktis semoga tidak ada partai apapun yang ikut menyelenggarakan pak gelaran dan memanfaatkan seni seperti ini semoga melihat pak gelaran di Surabaya ini meskipun semarak bonsai baru saja kemarin rasanya sudah seperti berpuluh tahun lamanya hal itu terlihat dari banyak pohon tua yang betul-betul telah matang tentunya itu lahir bukan dari semarak ramainya berponsian yang baru-baru ini tentu saja itu milik dari para penggiat seni bonsai lama orang bilang yaitu pemain lama yang artinya mereka orang yang telah melewati silih berganti masa dan bagi para pemula masa tersebut baru akan datang 20 ataupun 30 tahun mendatang itu jika yang ditampilkan adalah orsinil karinya sendiri ya namun pesan saya tetaplah bersemangat dan harapan kami semoga video yang tengah kita saksikan bersama ini akan menambah motivasi sahabat sekalian dalam berolah kreasi mewujudkan imajinasi kelak entah kapan waktunya dan dimana tempatnya kita pasti akan bertemu dalam satu bahasa yakni bahasa keindahan dari mahana seni oke semoga apa yang kami saksikan ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur para sahabat sekalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika salah dalam kami bertutur kata video ini masih panjang silahkan anda bisa nikmati sampai habis namun narasi dari kami agaknya cukup sampai disini dahulu salam satu opi dan salam sejahtera untuk semuanya semangat dalam berkarya dan wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati